Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, Edo Borne Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya Oke, hari ini gue mau ngebahas mengenai mesin Dremel 3000 dan Dremel Fortiflex Mesin Dremel 3000 dan Fortiflex dipakenya untuk apaan aja? Biasanya gue pake itu buat ngamplas detailing Mesin ini biasa banget dipake untuk detailing Dan kebanyakan dipake untuk carving atau mengukir Apa aja yang bisa diukir? Bisa kayu, bisa besi, macem-macem Jadi, kalo punya mesin ini kegunaannya cukup banyak sih Jadi kalo misalkan lagi pengen ukir nama gitu loh Dan penggunaannya cukup mudah Dia tuh kayak pensil ukir ya kan Bedanya Dremel 3000 dengan Fortiflex Sama sih, menurut gue sama Cuman, powernya itu lebih besar yang Fortiflex gitu loh Oke, kalo yang belum tau mesinnya seperti apa Ya, seperti ini Buat yang udah tau mau pilih yang mana Nanti kita coba Oke Nih, seperti ini Ini Fortiflex-nya Kalo Dremel 3000 Dia itu langsung colok Colok Terus On-off-nya tuh udah sekalian Di variable speed-nya nih Dia punya variable speed 2 speed, 4, 6, 8, sampai 10 Kalo Dremel 40 flex Dia juga variable speed Variable speed-nya dari mana? Dia gak ada Gak ada tombolnya Melainkan diinjek Nih, kayak mesin jahit Nanti akan kita lihat juga Oke, sekarang Kalo disuruh pilih Jadi harus beli yang mana dong? Tapi katanya menurut lo sama dok Gitu Iya sih Menurut gue Tergantung lagi balik ke lo Mau pilih yang mana Dan tergantung kocek lo Oke Kalo yang ini Yang ini nih Dremel 3000 Di luar ini ya Di luar pegangannya ya Ini yang ini gue beli lagi nih Di luar pegangannya ini Kisarannya di harga 2 juta Oke Apa aja yang didapet Ada tool kit-nya Ini tool kit-nya nih Ini tool kit-nya juga semuanya Gue udah ada penambahan Tidak sebanyak ini sih Tidak sebanyak ini Gue udah ada penambahan lagi Dari tool kit ini Oke Tuh Ini amplas Ini bisa buat cutting besi Ya kan? Terus Yang Dremel Kalo Dremel 40 flex-nya Ini Kalo lo beli Itu dapetnya yang ini nih Yang di bagian sini Nih Dapet mata bor Kecil-kecil Lucu Ini isinya Seperti ini Tuh Kisaran range harganya Di 3 jutaan Kalo yang ini Nah Dremel 40 flex Ini Menggunakan Kabel shaft Kalo ditanya Dremel 3000 Juga ada Tapi Dremel 40 flex ini Memang Profesional Tools Yang harus digantung Dapet gantungannya gak? Dapet gantungannya Ada kawan gantungannya nih Nih Begitu beli Lo akan dapet gantungannya Tapi nanti Di Skrup sendiri aja Gitu Oke Ini gantungannya Tinggal gantung Nanti akan kita kasih lihat Gimana cara ngegantungnya Terus ada karbon brush Lebih simpel Yang 40 flex ini Lebih simpel Sekarang Kita langsung lanjut aja Ke Bagaimana cara pemakaiannya Oke Disini kebetulan Gue udah punya Gantungannya Ini tripod buat gue Shooting Disamping itu tripod ini Membantu gue Gak cuman buat Pegang kamera Kadang-kadang tripod ini Gue pake buat Dudukan Jadi kalo gue lagi Motong di Metersow Ini bisa jadi Dudukan Pegangan Si Kayu yang mau gue potong Tuh Ini dia Oke Kita gantung Nih Itu dia Ini dia si Dremel 40 flexnya Digantung Oke Cara pemasangannya Cukup mudah Disini ada kunci heksagon Iya kan Jadi Ini dimasukin Habis dimasukin Kita kunci Kunci heksagonnya Kita kunci Karena yang dikunci ini Adalah As Buat Rotarinya Udah gitu Tinggal Dipasang Tuh Gampang banget Pemasangannya Setelah itu Dremel 40 flex ini Harus digantung Pemakaiannya Harus digantung Setelah kita Kencengin Ini akan kita Gantung Dinaikin ke atas Kenapa Kenapa Kabel shaftnya Ini tuh Tidak boleh Terlipat Seperti ini Ini gak boleh Pemakaian Terlipat Seperti ini Itu gak boleh Jadi Diusahakan Harus sih Harus Melingkarnya Tuh Tidak Nekuk Oke Sekarang Gue mau coba Untuk Mengukir Sebuah nama Yaitu Nama gue sendiri Ya Gue mau ganti Matanya Oke Gue akan mengganti Matanya Dengan mata ini Buat Carving Nama gue Cara penggantiannya Gampang banget Sama kayak Mata bor listrik Ini ada Kuncinya Kutar Masukin Tinggal kita Kencangin Gampang banget Oke Sekarang saya akan Mengukir Huruf Nama saya Yang terakhir Sebelumnya Ini saya udah Udah Ngukir duluan Soalnya Kalau gak Waktunya Kelamaan Ini tinggal Saya injek Tuh Jadi Variable speednya Tergantung Dari Injekannya Oke Banyak apa ya Itu injekan gas saya Yang paling Pol Oke Eh Hasilnya Seperti ini Weh Nah Itu dia Tadi hasilnya Jadi Alat ini Gak cuman Buat Carving Tapi bisa Cutting Bisa Grinding Bisa sending Bisa sending Ing 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 Kalau ada pertanyaan lagi Jadi Mendingan Dremel 3000 Apa Fortiflex Dremel 3000 nya Ini dia Kita colokin ya Perbedaan bunyinya Perbedaan bunyinya Oke yang ini Tergantung Tergantung kocek masing-masing Oke Sampai disini dulu Video gue Jangan pernah Berkreasi Karena kalian Tidak sendirian Sampai jumpa Di video berikutnya See you Bye-bye Ciao Salam Woodworking Bye-bye Bye-bye